ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan melakukan upgrade SSD ya ke laptop ini laptopnya ASUS E202S jadi kita akan mulai dulu ini kebetulan kemarin sudah saya ini ya jadi hal yang pertama dilakukan tentunya melepas ini semua ya ada bautnya 1,2,3,4,5,6,7,8 ini ada 4, 4 ada 9 baut melepas baut ini adalah langkah pertama terus kita buka back covernya saya akan tunjukkan dimana letak hardisknya ya ini kita buka ini kita buka dan ini bisa kita lihat artisnya letaknya disini ya ini akan kita ganti dengan SSD disini SSD yang saya gunakan adalah ini SPA 55 oke untuk hal yang pertama dilakukan adalah melepas ini ya dulu melepas akses dayanya dulu untuk menghindari resiko konsleting kita cabut dulu dayanya ya setelah itu kita lepas tempat hardisknya disini kita lihat ya disini hardisknya kita lepas ini ada 4 baut yang harus dilepas ya ini ya kita lepas hardisknya kita cabut kita lepas ini frame cover sampingnya sebelah sini juga kita lepas kita pasang di sini di SSD yang baru pastikan dulu lokasinya sesuai kita pasang frame listnya astagfirullah namun ayah tongguk ayah sebelah sini juga kita pasang kemudian kita pasang di sini balik terpasang rupanya ini listnya terbalik ya tidak bisa dipasang semuanya ini kiri dan kanan beda tinggi dan kedalamannya jadi kita lepas dulu kita pasang di sebelah sini selamat menikmati oke lalu siap kita pasang kita pasang ya kita paskan dulu kita baut pasang lagi murnya selamat menikmati oh sepertinya itu kebalik kepanjangnya yang di sebelah sini oke setelah kita pasang kita pasang kembali power baterainya dan kita kunci yang di bagian atas ini ya dan kita tutup dulu sementara lalu kita akan cek kita uji dan kita nyalakan bismillah ini kita nyalakan ya unitnya unitnya oke ini terbaca ya karena memang masih belum belum ada ini belum ada instalasi instalasi windowsnya ya jadi ini SSD nya masih kosongan kita akan instalasi kita akan instalasi kita siapkan ini adalah installer windowsnya untuk di sebelah sini rupanya coba kita matikan dan kita nyalakan kembali oke jadi ternyata ini terblokir dari bios ya kita akan coba kita akan instalasi dulu windowsnya di laptop lain oke tunggu tunggu aja video selanjutnya oke ya cek ini lanjutan yang tadi ya jadi karena mungkin secara bios tidak terbaca drive nya akhirnya saya melakukan instalasi nya di luar laptop ya dan ini bisa dilihat ya dia sudah terinstall Windows 10 di SSD ya jadi SSD nya sudah terpasang jadi ini bisa dilihat waktu booting nya ya cukup cepat sudah login ini jadi di sini sudah login kalau satu kelebihan Windows 10 dibandingkan Windows sebelumnya ya Windows 8 maupun Windows 7 adalah kemampuannya dia untuk mencari sendiri driver nya jadi 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 nanti setelah ini ini sudah masuk login cara untuk mencari driver nya adalah anda cukup masuk ke ini ya saja anda bisa aktifkan wireless nya aktifkan WIP langsung update driver nya anda bisa lakukan update driving nya saja oke jadi ini touchpad nya sepertinya belum terbaca jadi saya pakai mouse saja dulu jadi karena touchpad dan mouse nya belum terbaca nah ini kebetulan di sini sudah ada ini bisa di cek ini ada ini controller nya masih belum terbaca tapi untuk SSD nya sudah terbaca di sini ada SPCC SSD oke jadi seperti itu ya tutorial singkatnya ini dari update SSD di laptop ASUS E202 jadi anda bisa lakukan ini lakukan sendiri di rumah bisa atau untuk anda bisa serahkan pada ahli nya juga bisa jadi seperti itu tadi ya tutorial singkatnya ya mungkin ini akan banyak membantu anda ke depan ya kalau anda membutuhkan membutuhkan tindakan yang sama oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini kemarin ya ini laptop ASUS E202s kemarin sudah di upgrade SSD kita akan cek di sini booting test nya ya jadi mulai dari dia tekan tombol power sampai dia akan masuk kalau sebelumnya ini booting test nya dia makan waktu sekitar ya hampir 5 menitan lebih lah jadi itu cukup makan waktu ya jadi ini kita akan tes aja kita akan coba nyalakan dan kita uji booting test nya dia berapa lama ya mulai dari sekarang ini ya bisa kita cek durasi nya jadi ini video nggak akan saya pause ya saya biarkan saja dia akan running jadi ini ya jadi booting nya hanya sekitar 30 detik ya dari posisi dia sleep coba kita shutdown dan kita restart eh kita akan shutdown dan kita kita nyalakan mulai dari awal ya kita oh ini ada sistem update ya jadi kita pause dulu oh ternyata masih ada opsi nya langsung aja shutdown ya kita cek ini waktu mematikannya dia makan waktu berapa lama di waktu shutdown nya cukup cepat ya sekitar 10 sampai 15 detik saja ya dia sudah shutdown ini ini akan jauh lebih cepat daripada yang masih pakai artis dulu kita akan nyalakan lagi ya ini posisi start nya adalah dari posisi laptop shutdown ini kita tekan tombol power kita cek durasi nya berapa lama oke kita tunggu saja ya ini sudah masuk ya jadi waktu yang dibutuhkan sekitar 30 detik ya dari posisi laptop mati untuk masuk ke desktop nah SSD yang kita pakai kemarin ini bisa kita cek ya salah satunya kenapa saya merekomendasikan SP dia ada toolbox nya nah disini help nya kita minimize saja nah ini dia memiliki aplikasi toolbox sendiri nih dari penerbit nya ini akan banyak membantu coba kita ini kita nyalakan dan kita cek bagaimana kesehatan SSD nya sptoolbox mungkin terang terang ya oke jadi bisa di cek yang disini jadi dia terbaca ini SPCC ini ini framework nya ini kapasitas nya dan ini adalah estimasi umurnya ya jadi kalau ini sudah 3.4 sebaiknya anda segera backup data anda untuk health nya dia masih ya masih 100% semua masih 100% ya kalau estimasi life remaining atau estimasi umurnya dia akan berkurang seiring berapa banyak data yang anda tulis dan anda baca disini ini karena nya baru berkurang untuk windows saja dan beberapa aplikasi itu ya video review singkat tes booting dari SSD SPCC di laptop asus e202s sekian bila anda yang ada pertanyaan nih soal SSD atau soal laptop lainnya anda bisa tinggalkan komentar di video ini sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih